Intinya begini, jadi ini kita akan tetap pada tahap menampung aspirasi masyarakat, diskusi, terus rekan-rekan media juga diminta pendapat, ini belum jalankan. Belum jalankan, jalankan atau tidak nanti keputusannya ada di Bapak Presiden, ya kalau kita berpikir ya, mungkin sosialisasinya ini juga untuk semua customer atau bukan stakeholder ya, ini customer yang besar sekali kan, orang itu kan di Indonesia nggak ada, yang tidak menggunakan pelayanan listrik itu kan hampir nggak ada ya, itu 93,5% itu, ya ini mungkin makan waktu. Saya nggak tahu sampai kapan, tapi tujuannya satu, tujuannya satu, ini untuk juga, bukan untuk supaya PLN takut rugi terus malah dengan ini malah nanti untuk itu, bukan gitu ya, kan misalnya sekarang, orang mau nambah daya, bayar nggak? Bayar, tapi makanya ini dikenalkan, mau nggak kalau nambah daya gratis, ini sudah rela kok, nggak mau juga nggak apa-apa ya, tapi ini akan di arahan Tua Presiden itu, ini coba disosialisasi dulu, ditanya. Dan sebagainya, sampai semua sepakat, jadi tidak, nggak buru-buru sekarang dan sebagainya, itu satu. Dan kedua, ini kan namanya sudah, ini ya, makin lama makin berubah, menggunakan teknologi, IT dan sebagainya. Coba kalau langganan misalnya, 900 volt amper gitu, atau 1.300 gitu, misalnya mau punya usaha UKM, juga boleh, ya kan, listriknya kurang, dan sebagainya. Ini loh yang penting itu, asal tarifnya tidak naik, biaya abonemen tidak naik, gitu. Itu aja sebenarnya, tapi ini masih disosialisasi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.